Pembacaan dari Injil Lukas, bab 1, ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyari. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah jurus selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampah. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya, bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih, Tadi kita telah mendengar lewat bacaan Injil Lukas, mengatakan bahwa ketika Elizabeth bertemu dengan Maria, Elizabeth berkata, Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini menandakan bahwa Elizabeth mengakui bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah benar-benar Tuhan. Maria jauh-jauh datang untuk menemui saudarinya dan mengatakan kabar sebuah cita. Bahwa kita sebagai anggota PPA, kita seharusnya ketika menerima kabar gembira, kita membagikannya kepada teman-teman kita. Jangan kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Dimana lewat bacaan tadi, ketika Maria menerima kabar suka cita, ia tidak menyimpannya berdalam diri sendiri. Tetapi ia bergerak, ia move. Dia memberi ceritakannya kepada saudarinya. Kita cenderung tidak membagikan kabar suka cita kepada sesama. Walaupun sebenarnya, kabar suka cita itu lebih baik kalau kita menyebarkannya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, lomba. Dari panitia sudah menyiapkan proposal, tata acara, bagaimana cara melakukannya, ini, ini, itu, begitu. Tapi dari dalam diri kita ketika menerima itu, kita tidak mau membagikannya. Kita menyimpannya dengan alasan pribadi supaya kita yang menjadi pemenangnya dan orang lain tidak perlu tahu. Saudara-saudari, ini banyak kali terjadi dalam hidup kita. Kita menyimpan berita baik yang lebih bagus jika kita menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, Tuhan mau agar kita sebagai anggota PPA mewartakan kabar suka cita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak sekali teman-teman kita yang stres, putus asa, dan bahkan malas untuk menjadi PPA dalam misa-misa live streaming. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita sebagai anggota PPA, generasi muda katolik, kita belajar dari Bunda Maria, di mana ketika Maria menerima kabar suka cita atau kabar baik, dia tidak menyimpannya untuk kepentingan pribadi, tapi dia menyebarkannya untuk sesama. Pertanyaan dalam diri kita, apakah kita mampu? Jawablah, yes, we can. Semoga demikian. Terima kasih.